Tentang Joki Jam Sembilan Pagi Karya Taufik Ismail Beras berkata kepada saya bahwa Kacang kedelai dan kelapa sawit, ayam daging, sapi inseminasi, ikan laut dan ikan daratan Semua dalam keadaan segar bugar tidak kurang suatu apa Dia tidak menyebut mengenai apa yang dihasilkan hutan yang lama terbakar Dan saya lupa pula menanyakannya Mesin giling menelponku baru-baru ini bilang bahwa Industri elektronika, komponen chip, kimia dasar, seluloid, otomotif, telekomunikasi Alat-alat berat, kereta api, kapal laut dan kapal terbang dalam situasi menyenangkan dan sehat-sehat Dia tidak berkisah tentang orang-orang yang berhasil menggerek lubang-lubang besar di bawah lantai bank Dan rasanya aku sudah tahu jalan ceritanya Aspal bertanya kepada saya Apa hubungan semua ini dengan kesenian Seorang anak kecil yang jadi joki jam 9 pagi di jalan Tamrin cepat menjawab Om Maspal, kesenian itu bagian dari kebudayaan Ekonomi bagian dari kebudayaan Sehingga mengacungkan jari di tepi jalan seperti saya ini Juga bentuk seni Agar saya dapat uang seribu sebagai joki untuk mendapat ekonomi Eh, anak bijak Siapa gerangan namamu? Tanya saya Rongo Warsito Jawabnya segera Ah kamu, kata saya Dia bersiul-siul Siapa namamu? Rongo Warsito Jawabnya pelan Dia bersiul-siul lalu menggumam lagu Hidup di zaman edan Suasana jadi serba sulit Ikut edan tak tahan Tak ikut Tak kebahagiaan Malah dapat kesengsaraan Begitulah Kehendak Allah Sebahagia Bahagia orang lupa Lebih bahagia Orang sadar Dan waspada Kemudian saya berjalan dengan sahabatku Rongo Mengurus bisnis ke Sudirman Central Business District Menyebaran ke Panin Center Masuk ke Parkview Apartemen Mencari logo di Jakarta Design Center Lalu Rongo minum milkshake Dan aku makan banana split di Pondok Indah Mall Memikirkan keuangan dunia di Jakarta Stock Exchange Building Makan angin di Royal Central Highland Memeriksakan mata di Jakarta Eye Center Mencari kontrakan rumah di Luxury California Town House Kemudian mandi-mandi di Lido Lake Resort Edan Kemudian saya berjalan dengan sahabatku Rongo Kepukuburan di pinggiran kota Suram berkabut suasananya Kambonyanya kering-kering kulit dahannya Rumpun bambunya gemersik Ditegur angin yang kurang bersemangat melakukan tiupannya Aneh aku berpikir tentang Dimana gerakan mahkamah pengadilan Ketika melihat Nissan berjajar Ada yang bertuliskan rib Ada yang berkaligrafi alif lam Wow, alif lam rock Dan kubaca nama abadi Pedoman Indonesia Raya Kami sinar harapan prioritas Tempo, editor, detik Dimana alamat mahkamah pengadilan Berapa nomor teleponnya Dan tolong beri saya nomor vaksimilnya Edan Lalu saya mengingat perburuan Mas Todon dan burung kondor Wasdri Sampek Engtai Opera kecoa Pak Kanjeng Demi orang-orang rangkas bitung Dan demikian panjang daftar pencekalan Yang penjelasannya pada satu meja berbunyi A Di meja lain A aksen Di meja berikutnya A dua aksen Edan Kemudian debu galunggung Kunung ombo SDSB Gamalama Liwa Nipah Timur-timur Marsila Yang masuk kubur Keluar kubur Dan masuk kubur lagi Palestina Bosnya Cessnya Yang tiada reda-redanya Edan Memasuki mesin waktu Saya berlari bersama Sahabatku Ronggo Menghindari Badai prahara Yang memutar Suasana Menjepit Dan menggencet Semua Mereka mengejar-ngejar Orang melarang buku Merampoki Perpustakaan Menimbun Dan membakari buku Memaksakan Ideologi seni Membabat penerbit Independen Dan membawa panji Tujuan menghalalkan Cara Kemudian Rahara reda Orang-orang Bekerja Tapi ada juga Yang mencoba Membekokkan Sejarah Dan bila diluruskan Kembali Ini disebut Membalas dendam Eh Dan Mas Ronggo Selamat jalan Dia melengkapi Kendaraan Tiga dalam satu Mas Ronggo Selamat jalan Mengahis Tafka yang jernih Dan bersih Sesudah Melambai Mas Ronggo Saya termangu Di pekarangan Cikini Raya 73 Setiap Bentuk seni Punya masalah Yang tak kunjung Usai Dan selesai Film Makin jauh Dari cita-cita Menjadi Tuan rumah Di negeri sendiri Serbuan Medium televisi Telah Mengguncang Negeri Sini rupa Belum punya Galeri Sini rupa Nasional Pencekalan Kampuhan Pementasan Teater Masih terasa Dikotomi Tari Daerah Dan Nasional Musik Yang terus Mencari Dan mencari Dan sastra Yang jalan Di tempat Pendidikan Tinggi Kesenian Tak putus-putus Mencoba Menemukan Bentuknya Yang tepat Guna Sekeping Potret Sesaat Perlu Tapi Tidak Sepatutnya Kita Dibelenggu Daftar Keluhan Karena Modal Kita Yaitu Cita-cita Bersama Masih Ada Pidato Kesenian Ini Tidak Menuliskan Resep Manjur Untuk Pelaksanaan Praktikal Dia Cuma Merangsang Beberapa Dahan Perasaan Dan Fikiran Lewat Butuk Puisi Dia Menegaskan Akar Indonesia Dalam Tahun Ke-50 Usia Negeri Ini Dia Mencoba Mengingatkan Bahwa Dalam Kelombang Besar Materialisme Keserakahan Dan Rasa Tak Acuh Pada Penderitaan Manusia Di Dunia Ini Pemberhalaan Terhadap Apapun Ditolak Kesenian Kita Adalah Kesenian Yang Bermanfaat Bagi Manusia Serta Lingkungannya Dalam Dataran Bumi Dan Bermakna Maksimum Dalam Garis Tegak Lurus Menuju Yang Maha Pencipta Keindahan Dalam Pelaksanaan Kesenian Seniman Tidak Dapat Mengasing Duduk Mencangkung Di Sebuah Pulau Alin Atau Berjalan Sendiri Tanpa Mengindahkan Siapa-siapa Dia Percaya Dan Untuk Itu Dia Tahu Bahwa Akan Ada Kemungkinan Beturan Dia Percaya Pada Hati Nurani Dan Yakin Pada Kekuatan Doa Perasaannya Akrat Dan Lekat Pada Orang-orang Malang Dan Berkekurangan Seninya Adalah Untuk Mengingatkan Percaya 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 Sampai jumpa.